Intro Dewan Kamanan PBB telah mengadakan debat terbuka pertamanya Debat berdana itu membahas soal konflik panas yang terjadi antara Israel dan militan Hamas Sebagian besar anggota PBB menyerukan agar gencatan senjata segera dilakukan agar bantuan dapat menjangkau warga Gaza Dewan yang beranggotakan 15 negara di mana 5 anggota tetap termasuk Amerika Serikat dan Rusia memiliki hak veto Sejauh ini pihaknya gagal menghasilkan resolusi yang dapat mengakhiri kekerasan Pada pekan lalu, Amerika Serikat memveto resolusi yang didukung oleh 12 anggota dewan lainnya Sebuah resolusi yang dirancang Rusia sebelumnya pun juga ditolak Hampir 90 negara masuk dalam daftar pembicara dalam debat mengusulkan adanya gencatan senjata Meski begitu, Washington mengatakan bahwa mereka lebih menyukai jeda kemanusiaan Pasalnya, jeda kemanusiaan memiliki masa lebih pendek daripada gencatan senjata Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken meminta dewan untuk mendukung resolusi baru yang dipimpin oleh Amerika Rancangan resolusi itu akan mempertahankan hak yang melekat pada semua negara Di sisi lain, rancangan tersebut juga akan mendukung jeda kemanusiaan Untuk mengizinkan masuknya bantuan, namun bukan gencatan senjata penuh Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!